Baik, pada kesempatan ini saya akan coba mereview kuliah jaringan komputer Jadi, beberapa orang di Youtube terutama Menanyakan ke saya, bisa tidak dikasih materi tentang jaringan komputer Oke, bagi anda yang ingin tentang jaringan komputer Mungkin yang paling gampang, pertama-tama adalah Lihat materi-materi kuliah saya jaringan komputer Ini free, bisa dilihat di LMS Ono Central Rd .or.id slash model Anda bisa bikin account disini Create new account, jadi bisa bikin account disini Jangan lupa, ini passwordnya, 8 karakter Ada angka, huruf kecil, huruf besar, tanda-tanda baca, tanda seru, tanda tanya Segala macam lah Email address yang benar Terus, create account Kalau anda sudah punya account, bisa masuk langsung disini Kuliahnya ada di jaringan komputer Biasanya butuh waktu berapa lama nanti Anda akan saya masukin secara manual ke kuliah ini, jarkom Ini banyak kuliah-kuliah yang lain sebetulnya yang saya pegang Banyak yang saya buka untuk publik bisa akses free Yang lain bukannya Yang lain sebenarnya materinya sama, cuman saya pisahkan dengan publik supaya Karena ini tiap ekon nempel ke nilai ujian, karena ada yang ada ujiannya kemaksa saya pisahkan Jadi dikasih password tuh biar ujiannya gak nyampur aja sih Ini ada sistem operasi, ada IP versi 6, ada IOT, ada jaringan komputer, ada cyber security, ada segala macam Oke, ini kita masuk ke jaringan komputer Ini kuliah beneran Seperti biasa, semua kuliah saya rata-rata Ada kuisnya tiap modul Bisa dapat 100 Kalau ini gak ada batasnya, boleh dikerjakan Bu dolang-olang semua Silahkan dikerjakan ini, kuis UTS UASnya Supaya bisa ngerti di dalamnya seperti apa Cuman yang ini, perancang jaringannya udah gak efek sih sebenarnya Oke Nah, secara umum kuliahnya kira-kira seperti ini Pertama-tama Modul yang pertama adalah pengenalan konsep sama sejarah internet Konsep itu bagaimana protokol internet itu bekerja secara umum Yang pertama Cuman biar ngerti di balik filosofi itu Bagaimana kita juga perlu belajar secara sejarah internet Disini ada sejarah internet dunia Sejarah internet di Indonesia juga ada Oke Kemudian belajar Langsung belajar Ini mungkin beda sama kuliah-kuliah jaringan yang banyak diberikan di kampus-kampus lain Objektif dari kuliah ini adalah Anda bisa bikin internet Jadi itu bedanya Makanya yang Pertama kedua Langsung ke mainlan dan wireshack Wireshack adalah aplikasi yang bisa kita pakai buat menyadap Karena kita butuh menyadap protokol jaringan untuk melihat bagaimana cara kerja jaringan Untuk ke mainlan sendiri ini kelihatan banget sangat linux banget Untuk bisa menguasai yang ini Sebetulnya Anda harus kuliah dulu di sistem operasi Jadi yang kuliah jaringan saya Sebetulnya tergantung pada kemampuan Anda di sistem operasi Kalau sistem operasi yang tidak kuat Ini langsung tewas di pertemuan kedua biasanya Jadi sarannya Belajar sistem operasi baru kuliah jaringan ini Nah ini ada misalnya cara menyambung hotspot menggunakan command line Nah ini seru nih urusannya Biasanya kan nyambung hotspot pakai GUI Ini pakai command line segala macam Oke Terus Yang pertemuan ketiga simulator jaringan Di sini kita pakai virtual box Diajarkan juga membuat sendiri sistem operasi open BRT Makanya ini harus kuliah sistem operasi dulu sih sebenarnya Oke Nanti kesempatan lain saya akan coba review kuliah sistem operasinya Kebetulan kalau di kampus saya dulu ya saya mengajar sistem operasi dan mengajar jaringan Jadi seru banget kita bikin sistem operasi kemudian kita bikin router segala macam Cuma Anda bisa loncat ini masuk ke simulator GNS3 dan kita bisa coba belajar pakai GNS3 untuk simulasi jaringan juga sih Sebagian besar kampus pakainya Cisco Packet Tracer buat belajar simulator jaringannya Cuma ini Cisco Packet Tracer terbatas banget hanya Cisco doang Saya sarankan coba main di GNS3 supaya kita bisa lebih lebar Kita bisa pakai Mikrotik, pakai Juniper, pakai macam-macam lah Servernya juga bisa enak banget Banyak banget Di Packet Tracer gak ada server Pokoknya terbatas banget lah Kalau di sini enak banget sih GNS3 sangat enak Jadi Tidak disarankan buat pakai Cisco Packet Tracer Lebih enak pakai GNS3 Oke ini simulasiin jaringan Kenapa ini dibutuhkan? Karena saya ingin menghilangkan lab Lab komputernya, lab jaringannya dipindahkan ke laptop Anda masing-masing Jadi Anda tetap bisa latihan di rumah Di mana saja kita bisa latihan Tanpa perlu punya lab, tanpa perlu punya router dan sebagainya Kemudian mulai diperkenalkan tentang perangkat keras jaringan komputer Di sini ada Ethernet, ada wireless, ada ADSL Sekarang ADSL udah gak ada ya, udah jarang dipakai nih sekarang Sekarang udah makanya fiber Harusnya ditambah ya Sekarang, fiber Ya mungkin lain kali saya akan nambahin lah materi di perangkat keras jaringan fiber optic dan sebagainya Cuman yang penting di sini adalah data link layer Oke, protokol Jadi sebetulnya di jaringan komputer di bawahnya Itu ada hardware yang menyambungkan antar komputer dan ada protokol yang buat komunikasi Yang jadi masalah protokol komunikasi masing-masing hardware beda-beda Jadi Ethernet sendiri, wireless sendiri, ADSL sendiri tidak menyambung satu sama lain Ini namanya komunikasi data, bukan jaringan komputer Dan ini hanya dipakai di media fisik yang sama aja Ethernet ngomong sama Ethernet Gak bisa ngomong sama wireless, sama Wi-Fi tidak bisa ngomong nih Ethernet sama Wi-Fi tidak ngomong Ini baru ngomong harus ada gateway, ada router dan sebagainya baru bisa ngomong satu sama lain Dengan ADSL, dengan fiber, segala macam Kalau ada gateway-nya Kalau gak ada, gak bisa Kita kira kayak gini secara umum Ada hardware, ada data link layer Kemudian untuk Wi-Fi, saya punya modul sendiri dipisahin Karena Wi-Fi ini dipakai banget untuk di desa, di daerah yang jarak jauh semua Di sini ada bukunya Wireless Network for the Flowing World Bisa di download Di sini kita belajar merancang jaringan wireless jalak jauh Jadi silahkan bagi anda yang pengen bikin internet di desa, di mana segala macam Antar pulau, desa ke desa, segala macam Bisa mempelajari bagian yang ini Kemudian mulai masuk ke network layer IP versi 4 di sini Di sini kita mulai belajar yang namanya routing dan sebagainya Jadi IP versi 4 itu apa, ini penomeran Kalau disederhanakan kayak nomor telepon lah Kalau kita salah di sini, jaringannya gak jalan Jadi ini fatal banget Karena jaringan gak jalan Cuma kondisi hari ini adalah IP versi 4 dunianya habis sih sebenarnya Jadi kita harus migrasi ke IP versi 6 sebenarnya Oke Kontrol IP versi 4 ada di mana? Ada di Indonesia, ada di Pandi Tapi di dunianya ada di Iyana, ada di Iken Iyana masuk ke dalam Iken sih sebenarnya sekarang Dulunya gak bisa Orangnya cuma satu sih Oke Jadi Iyana ini lembaga Tapi bentuknya cuma manusia, satu orang doang Oke Oke ini IP versi 4 Belajar di situ Setelah IP versi 4 kita mulai belajar bagaimana cara mengirimkan data ke antar komputer Disini hanya nomor ya Nomor aja Supaya tiap komputer punya nomor satu sama lain Dan disini kita belajar cara bikin kayak kode area di nomor itu kayak gimana Jadi dunia tau kalau mau nyambung ke Indonesia lewat mana Kode area yang mana IP-IP mana yang Indonesia punya Ini disini kontrolnya Tapi disini sama sekali tidak ada masalah Kontrol untuk data harus nyampe nya gimana Jadi kalau data gak nyampe harus diapain Ini gak ada Kontrol itu gak ada disini Kontrol seperti itu adanya di transport Kalau saya mengirim video yang cepat pakai yang mana Kalau ada data yang hilang Kontrolnya seperti apa di transport ini Ada TCP, ada UDP, ada ICMP Sebenarnya ada banyak Tapi tiga besar ini yang banyak dipakai lah Kemudian Masuk ke urusan nama Jadi internet sendiri kalau dilihat tadi Internet berjalan menggunakan nomor Sebetulnya Cuman manusia susah kalau harus mengingat nomor Makanya dibikin nama Domain name system Ada .com lah, ada .id lah, ada .org lah Apa segala macem Itu nama Bagaimana cara membuat namanya Diterangkan disini Namanya domain name system Sebagian besar orang Tahunya IP Jarang Admin jaringan Tahunya cara mendaftarkan nama Cara kerja domain name system Servernya segala macem Gak banyak orang yang tahu nih sebenarnya Saya berapa kali ketemu Admin jaringan segala macem Ininya pada blow on semua nih Aduh parah banget deh Jadi sebaiknya belajar bagaimana cara Kerja DNS server dan sebagainya Ada dua DNS server yang besar Satu biasanya pakai bin Satu lagi pakai power DNS Power DNS itu lebih powerful daripada bin Gitu Karena di belakangnya dia adalah database MySQL segala macem Oke Setelah kita ngerti nama Kita mulai yang namanya routing Nah ini yang seru banget Dan ini jarang yang nguasain juga Ini sebenarnya Kalau cuman kebanyakan di desa Masih banyak pakai yang static Di LAN segala macem Di sekolah Itu static kategorinya sih Jadi kalau mau masuk ke internet Kita lewat router yang ini aja gitu Di hotspot hotspot Di kafe-kafe static semua Jadi penguasanya routingnya static Yang seru adalah Kalau kita punya beberapa sambungan ke internet Nah itu kita gak bisa static urusannya Ini seru urusannya Misalnya kita punya dua sambungan Gimana caranya kita membagi sambungan itu Nah ini routing Disini yang namanya routing dynamic Protokolnya ada banyak Ada BGP lah Ada OSPF Untuk wireless ada yang namanya OSR dan sebagainya Terus kita juga mengenal yang namanya Network address translation Address translation kira-kira gini cara berpikirnya Komputer mana pakai IP yang mana Tahunya dari mana ini komputer mana Itu biasanya tahunya dari MAC address Bagaimana memetakkan MAC address ke IP address Makanya network address translation Contoh implementasinya bisa kita pakai kuaga Kuaga kira-kira mirip dengan Cisco Ini ada di Linux Di OpenWrt Ada keuaganya Cuman kalau nanti kuliah beneran Saya mungkin akan pakai GNS3 Saya pakai Cisco bener Pakai Mikrotech bener Pakai router beneran juga sih Walaupun virtual Oke Ini sampai sini UTS biasanya Tapi sebenarnya UTSnya bisa dikerjakan Dari awal semester Kemudian mulai naik ke atas kita Itu tadi yang di bawah semua Kita masuk ke atas Kita mulai Menginstalasi server web Apache biasanya Database-nya MySQL Atau Percona Bisa dipakai juga Mungkin lebih menarik Percona sekarang MySQL udah makin ribet deh Aduh ampun-ampunan deh Ribetnya karena security sih Jadi dia membuat Sistem lebih aman Konsekuensinya jadi ribet urusannya Kalau Percona gak rewel dia Karena masih Gak secure Tidak se-secure MySQL Jadi kalau Anda pengen aman Pakainya MySQL Kalau mau yang biasa-biasa Pakai Percona atau MariaDB Segala macam bisa Setelah ini beres urusannya Databiz sama Web server-nya Baru mulai kita install aplikasi Web diatasnya Bisa wordpress Bisa media wiki Bisa model Terus belajar namanya Cloud Computing sedikit lah Karena Biasanya dipakai buat Virtualisasi ini semua Coba bagaimana kita Naruh Ini semuanya di internet Gitu Yang penting juga adalah Membackup isi database MySQL Bagaimana cara backupnya Diterangkan disini Oke Kemudian Loncat Oh iya Satu modul ini Kalau saya kuliah beneran Satu modul ini Satu pertemuan Satu pertemuan Satu modul Dan biasanya Bentuknya bukan slide Bentuknya adalah Praktek Jadi tiap mahasiswa Di komputernya Ada Linux Komputernya memakai Linux Semua Kemudian Disitu Tiap kali pertemuan Langsung praktek Biasanya Sembil pingsan-pingsan Urusannya Gitu Nah Setelah Mengerti Tentang web Segala macam Pertemuan selanjutnya Saya biasanya langsung Belajar Bikin Gmail sendiri Bikin mail server sendiri Ada webmailnya Pada masa lalu Saya makanya Scrollmail Sekarang scrollmail Sudah Tidak di develop lagi Kita bisa pakai yang lain Oke Jadi kita bisa pakai ini Belajar Pakai webmail Kita bisa melihat Emailnya di web Dan tiap email Itu Tiap laptop Itu jadi mail server Harus bisa kirim email Kesebelahnya Dan dari sebelah Bisa ngirim email Balik ke situ Ini artinya Ini harus digabungkan Sama DNS yang sebelumnya Jadi domain server Sama mail server Digabungkan di kuliahnya Oke Setelah bisa kirim email Segala macam Mulai Belajar Nah ini yang seru Di bagian yang ini Bikin telkom sendiri Jadi kita bisa Telepon satu sama lain I6 ini Kita bisa Punya Telepon dengan Nomor plus 62 Makanya teknik I6 Seperti ini Dan ini emang Dipakai di operator Beneran Jadi operator Telkom kita Sebenarnya Pakai ini Hari ini Hari ini mulai Pakai teknologi Yang seperti ini Juga Sebetulnya Kita punya kemampuan Untuk bisa bikin Seluler sendiri Teknologinya open source Contohnya ada open BTS Cuma sekarang Sudah banyak sekali Ada yang 4G 5G Segala macam Jadi ada Open LTE Ada macam-macam Itu semua 4G 5G Jadi kita bisa belajar Bikin telkom yang biasa Kita bisa belajar Yang seluler Juga bisa Disini Diblajar di bagian VoIP Sama internet telepon Kita bisa belajar Bikin sentralnya Bikin Conference server Bisa conference Segala macam Belajarnya disitu Selanjutnya Kita belajar Untuk bikin Youtube sendiri Disini Kita bisa streaming Ini Yang ini Audio itu Berarti kita bisa Bikin radio Di internet Untuknya audio Streaming Kita bisa Streaming Video Ini kayak Youtube sendiri Ini UPNP Media server Lokal Di jaringan lokal Di rumah Di LAN Misalnya Kita bisa bikin UPNP Media server Cuman saya Kalau di rumah Sekarang udah gak Maka UPNP Soalnya ribet Di kliennya Supaya kliennya Gak ribet Saya cuma Maka file sharing Supaya kliennya Tidak ribet Tidak ribet Saya makanya file sharing Saya makanya file sharing Tapi Banyak Nursebook attached Storage Segala macem Kita pakai UPNP Mas Setelah ini Tau Mulai masuk Ke yang Topik-topik Advance Yaitu IP versi 6 Ini ada Satu kuliah sendiri Tentang IP versi 6 Sudah dilepasin Ini sebenarnya Ada kuliah sendiri Ini cuman Sederhana Di sini Cuman Kalau mau lihat Materi kuliahnya Bisa dilihat Di klik IP versi 6 Ini masuk ke Kuliah total IP versi 6 Satu semester IP versi 6 Doang Kemudian Ada Belajar hacking Dan keamanan jaringan Ini dua Hacking dan keamanan jaringan Sudah dilepas Jadi satu kuliah lagi Namanya Cyber security Jadi Anda Bisa belajar Cyber security Di kuliah Cyber security Tapi di sini Ada icip-icipnya Untuk jadi hacker Seperti apa Untuk keamanan jaringannya Seperti apa Tapi ini sarannya Kalau mau yang lebih detail Silahkan ikut kuliah Cyber security Tetap ada di LMS OnoCenter Orid Free juga Tetap sama Bisa Nah Ini Masih jarang Dosen yang ngajar Network programming Kebanyakan dosen Ngajar programming 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 aja Jadi input Proses di komputer itu Output di komputer itu Kalau network programming Agak beda sedikit Jadi kita input Kirim ke ujung sebelah sana Output di ujung sebelah sana Kita bisa Pakai python Bisa pakai android Segala macam Ini ada satu kuliah lagi Sendiri Namanya internet of things Saya lepas Kuliah Ada kuliah sendiri lagi Satu semester Tentang internet of things Jadi kuliah-kuliah ini Sudah dilepas Ini satu kuliah sendiri HP versi 6 Kuliah sendiri Hacking sama cyber Kawanan jaringan Jadi cyber security Satu kuliah lagi Ini programming jaringan Sebenarnya sudah dilepas lagi Ke kuliahnya IOT Network sama management Sama benchmarking Saya ada disini Dan kita bisa Ngukur jaringan Segala macam Performance Segala macam Kita belajar Cara ngukurnya Seperti apa Ini bagian terakhir Dari kuliah Jaringan komputer Kita belajar Melihat Kondisi jaringan Kita ukur jaringannya Seperti apa Oke Jadi Sekompleks itu Sebetulnya Kuliah jaringan Kalau saya lihat Jarang sekali Ini bentuknya Praktek semua Kalau saya Tipe Ngajarnya praktek Dan kalau saya Ngajar Hampir tidak Pernah Pakai Slide PowerPoint Hampir gak ada PowerPointnya Semuanya Mahasiswa Diharapkan Buka laptop Masing-masing Dan kita bisa Praktek bersama Di kuliah Jadi kuliah saya Udah kayak lab Aja sih Demikian Mudah-mudahan Bisa memberikan Gambaran Tentang Kuliah Jaringan komputer Seperti apa Mudah-mudahan Nanti Dosen-dosen Di Indonesia Juga bisa Mempraktekan itu Contoh Sebagian dari kuliahnya Bisa dilihat Di Youtube Di Channel Ono Center Oke Kita bisa Klik Ono Center Ini Anda masuk Ke playlist Di sini Ada Kalau hacking Ada teknik Hacking Coba Nah ini Ada Teknik jaringan Komputer Ini bagian dari Kuliah jaringan Komputer Ada sekitar 110 video Di situ Kemudian Ada lagi Tentang Cyber security Ini IOT Juga ada Di sini IOT Ada 95 Cyber security 30an Tapi Kuliah jaringan Sendiri Ada 110 Video Silahkan Diklik Playlist Dan Teknik jaringan Komputer Dilihat Ini Sebenarnya Bagian dari Kuliah Jaringan Komputer 110 Ini Belum Semuanya Sempat Saya Bikin Video Kuliah Ini Jadi Pada Jaman Dulu Kala Saya Cuma Ngasih Kuliah Aja Saya Nggak Bikin Video Tapi Belakangan Saya Sambil Ngasih Kuliah Sambil Bikin Video Juga Jadi Anda Bisa Lihat Disini Tapi Kalau Anda Pengen Ngelihat Buku Bukunya Anda Bisa Kirim Hardisk Buat Ngopi Petun Petunjuk Ada LMS Onocenter Bukan Moodle Wiki Masukin Keyword Ebook Oke Disini Bagian Bawah Ini Ada Onocenter Ebook Ini Cara Ngopinya Dijelaskan Disitu Jadi Masukin Ke Ebook Masuk Onocenter Ebook Disini Cara Ngopinya Seperti Apa Jadi Kirim Hardisk Boleh Terserah Boleh Satu Tera Dua Tera Bisa Tujuh Tera Silahkan Saya Kirim Ini Saya Baru Ngopi Hardisk Lambat Banget Walaupun Messenger Digital Kayak Reverbish Satu Bulan Ngopinya Empat Tera Gila Berhasil Sudah Dikirim Kemalang Kemarin Oke Isi Hardisk Kira-kira Seperti Ini Ini Buku-bukunya Saya Kasih Lihat Ini Bukan Di Laptop Bukan Di Komputer Saya Ini Di Server Di Atas Di Server Saya Cuman Bisa Kita Lihat Dari Laptop Saya Ini Buku-bukunya Ada Tentang Action Script Ada Tentang Amater Radio Android Ada Antena Ada Arduino Ada Artificial Intelligent Ada Assembly Languages Ada Astronomy Biochemistry Biological Bitcoin Broadcasting Ada C Bahasa C Ada Computational Thinking Computer Engineering Computer Science Kalau kita Klik Dalamnya Misalnya Unspecial Intelligence Saya klik Disini Ada lagi Deep Learning Ini Buku-bukunya Banget Kalau Mau Dibaca Bisa Diklik Aja Bentuknya PDF Semua Ini Bukunya Yang E-book Itu Saya Konversi Jadi PDF Semua Jadi Ini Ya Kalau Ini Bentuknya PowerPoint Sebagian Saya Sebagian Kecil Banget PowerPoint Sebagian Kecil Sebagian Besar Buku Ini Buku Mabok Biasanya Statistic Analysis Dibikin Ini Feed Page Wah Sudah Mabok Bisa Pingsan Pingsan Kalau Mau Enak Bacanya Jangan Yang Ini Bacanya Yang Kayak Gini Ntar Saya Kasih Lihat Machine Learning Misalnya Disini Ada Python Eh Sorry Salah Klik Disini Ada Python Ini Python Machine Learning For Beginners Misalnya Masuk Feed Page Wow Sudah Seru Ini Urusannya Behind Data Ini Coding Ini Lihat Sudah Mulai Coding Coding Nanti Ada Jadi Contoh Contoh Coding Ada Disitu Enaknya Kalau Contoh Coding Kayak Gini Kita Bisa Select Ini Bisa Diselect Klik Kanan Copy Nanti Kita Cobain Di Spider Atau Apa Jadi Enak Buat Belajarnya Enak Tinggal Koi Paso Kalau Sudah Kayak Gini Enak Jadi Belajarnya Koi Paso Dari Ibuk Ibuk Ini Dan Bukunya Banyak Banyak Ini Buku Bisa Dibaca Satu Oh OPF Pantesan Harusnya Delete Delete Belit Aja Oh Gak Bisa Ini Ada OPF Nih Gak Bisa Dibaca Percuma Oke Tapi Udah Enak Banget Hidup Jadi Bukunya Banyak Banget Building Machine Learning System Python Second Edition Ini Praktek Semua Enak Jadi Kalau Anda Udah Sering Lihat Buku Udah Tahu Ini Buku Praktek Ini Buku Teori Doang Matematik Gak Bisa Di Banyaknya Matematik Mabuk Tapi Kalau kita Mau Ngembangin Sesuatu Harus Nguasain Matematik Ini Matematik Matang Waduh Waduh Koding Hampir Gak 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 Tapi Buat Nguasain Yang ini Nguasain Sebetulnya Tapi Mendingan Belajar Yang Bisa Dipegang Kelihatan Lebih Enak Walaupun Udah Kayak Gitu Orang Biasa Tapi Gak Ngerti Jadi Buku Referensinya Ada Semua Silahkan Dikopi Pakai Hardisk Kuliahnya Kira-kira Seperti Ini Anda Bisa Klik Semuanya Juga Kalau Mau Yang Enak Kalau Mau Dengerin Bisa Ngeliat Di Youtube Ada Teknik Jaringan Bisa Dilihat Mudah-mudahan Bisa Mengberikan Gambaran Bagaimana Kuliah Jaringan Komputer Itu Seperti Apa Mudah-mudahan Bermanfaat